Intro Ya Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Biarlah kami, hati kami teduh di hadapan Tuhan Kami tahu ada banyak pergumulan dalam kehidupan kami saat ini Tetapi biarlah pada pagi hari ini Ketika kami bersama-sama dengan saudara seiman kami Datang beribadah menyembah Tuhan Bila kami mengalami pertuduhan dari Tuhan Dan hati kami, pikiran kami tertuju kepada firmanmu Untuk kami mengalami pembaruan Injil di dalam kehidupan kami Dan agar kehidupan kami, kami boleh terus sesuaikan dengan Injil Dan kami boleh mempunyai hidup yang menyenangkan Tuhan Bekatilah untuk pembacaan dan perundungan firman Tuhan Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom Bapak Ibu sekalian Salam kenal untuk kita semua Saya pendeta Hendra Gembala Gereja Kristen Kalam Kudus Malang Dan terima kasih kepada Gembala Sidang Majelis yang memberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan Pada Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Dan salam juga dari Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk kita semua Tuhan memberkati Saya akan membacakan dalam TB 2 Terjemahan baru yang kedua yang LAI terbitkan Silahkan Bapak Ibu mengikutinya melalui pembacaan di Alkitab atau di HP elektronik Bapak Ibu Saudara sekalian Pasal 1 ayat 11 sampai 12 Demikian firman Tuhan Sebab saudara-saudaraku Aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu Tentang kamu bahwa ada perselisihan diantara kamu Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kevas, atau aku dari golongan Kristus Pasal 3 ayat 1 sampai 9 Saudara-saudara Pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras Sebab kamu belum dapat menerimanya Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya Karena kamu masih manusia duniawi Sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia Sebab jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus Dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi Jadi siapakah Apolos, siapakah Paulus, pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya Masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya Aku menanam, Apolos menyiram dan Allah yang menumbuhkan Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram Melainkan Allah yang menumbuhkan Baik yang menanam maupun menyiram sama pentingnya Dan masih-masih akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita Zaman yang dikasih oleh Tuhan Satu kali saya berbincang dengan seorang rekan Dan dia menceritakan pengalaman dia di sebuah gereja Di tempat pelayanan dia sebelumnya Di rekan saya ini kemudian menceritakan bagaimana ketika dia pelayanan di tempat sebelumnya Ada sekelompok cemaat, ada majlisnya dan kemudian berkata kepadanya Contoh, ayo kita buat gereja baru contoh Karena gereja kita ini sudah tidak kurang sesuaikan contoh Apalagi gembalanya itu tidak suka dengan yang namanya perubahan-perubahan Sementara gereja itu kan bukannya dinamis dan seharusnya kita berubah Ayo kita buka, kita buat gereja yang baru Nanti kalau ada gereja yang baru nanti contoh jadi gembalanya Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Kemudian teman saya mengatakan begini Dia pakai dengan bahasa logat Jakarta ya Lugilah katanya gitu Lugilah Kenapa? Kamu mau buat gereja ini pecah dan itu karena gue tidak mau Akhirnya setelah dia gumulkan, dia gumulkan Akhirnya dia resign dari gereja tersebut Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa melihat bahwa inilah fakta kenyataan Di dalam pelayanan hidup bergereja Dimana ada terbentuk kelompok-kelompok dalam gereja Dan kelompok itu bisa saja suatu saat kemudian menarik diri Kemudian keluar dari gereja tersebut dan membentuk gereja yang lain Dan hal ini terjadi juga di jemaat 1 Korintus Bapak Ibu Saudara sekalian Di 1 Korintus kita bisa melihat bahwa jemaat mengalami hal demikian juga Dimana mereka kemudian mengalami suatu perselisihan Dan ada golongan-golongan antara satu dengan yang lainnya Dan golongan-golongan ini mengakibatkan kemudian ada kelompok-kelompok Di dalam gereja tersebut yang mengatakan Aku golongan Apolos, aku golongan Kevas atau golongan Paulus Dan itu membuat mereka bangga dengan kelompok mereka Dan kalau Bapak Ibu membaca dari surat 1 Korintus ini Ini nasihat Paulus ketika Paulus yang sudah mendirikan jemaat Korintus ini Dan ketika Bapak Ibu baca di kisah Rasul 18 Paulus bersama Akwila, Priscila kemudian mendirikan jemaat Korintus Paulus selama 1 tahun 8 bulan kemudian mempinah jemaat itu Mengajarkan tentang Kristus, tentang Injil Dan mengajarkan bagaimana hidup seorang yang sesuai dengan Injil Nah setelah Paulus 1 tahun 8 bulan meninggalkan kota Korintus Dan dia pergi ke tempat yang lain mendirikan jemaat-jemaat lainnya Kemudian Paulus kemudian mendengar berita tentang apa yang terjadi Pada jemaat Korintus tersebut dari keluarga Klu Nah keluarga ini kemudian menceritakan apa yang terjadi Dan kemudian Paulus kemudian mengajarkan bahwa ada satu hal yang harus diperhatikan Yaitu terkait kalau ada perubahan-perubahan Yaitu ketika ada kelompok yang mengatakan Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kevas Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Mengapa mereka itu mengatakan aku dari golongan ini, golongan ini Besar kemungkinan mereka ini karena pengaruh dari kebiasaan budaya pada waktu itu Filsuf-filsuf Yunani Dimana para filsuf itu punya murid-murid Dimana para filsuf itu punya pengikut-pengikut Sehingga ketika mereka ada satu kelompok filsuf A Misalnya punya murid-pengikut Maka pengikut ini membanggakan punya filsuf A tersebut Nah besar kemungkinan pengaruh dari budaya pada waktu itu Akhirnya terbawa masuk di gereja Sehingga cemaat di Korintus pun mulai berkelompok-kelompok Ada sebagian yang senang dengan Paulus Dengan pengajaran yang sangat dalam Wah dia bangga sekali Ada sebuah kelompok yang lain di jemaat Korintus yang senang dengan Apolos Apolos ini seorang orator sejati Seorang seperti motivator Jadi kalau mendengarkannya itu Wah sungguh-sungguh berapi-api Semangat dibangkitkan begitu Wah makanya ada sebagian jemaatnya senang dengan Apolos Ada juga jemaatnya senang dengan Kepas Kepas ini tipikal gembala Wah dia senang sekali Wah ini loh saya merasa diperhatikan dan sebagainya Jadi di dalam jemaat Korintus Lewat perjalanan tokoh-tokoh yang ada Baik Apolos, Paulus dan Kepas Maka terbentuklah kelompok-kelompok tersebut Mereka bangga sekali bahwa mereka ini favoritnya adalah Apolos Favoritnya adalah sebagian Paulus dan juga Kepas Nah masalahnya adalah mereka bukan hanya membanggakan diri mereka Saudara sekalian Mereka juga kemudian memandang rendah kelompok lain dengan ambat Tuhan lainnya Mereka memandang rendah dan mengatakan bahwa Yang hebat itu adalah kelompok kami Kelompok kamu itu gak hebat Nah itu yang terjadi saudara sekalian Sehingga kemudian terjadilah perselisihan Terjadilah iri hati di tengah-tengah suatu kelompok Satu komunitas jebat di Korintus tersebut Nah Bapak Ibu dikasih lo Tuhan Kalau kita mau melihat, kita belajar sebenarnya Bagaimana kita melihat suatu permasalahan Biasanya yang tampak di permukaan Itu seperti marah Kemudian perselisihan, ribut, konflik Di dalam menyelesaikan suatu konflik itu Maka biasanya kita mencari sebenarnya akarnya apa Apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi Dan Paulus ketika disampaikan berita Bahwa terjadi penggolongan-penggolongan tersebut Maka Paulus berusaha mencari Apa sebenarnya akar dari pemasalahan tersebut Dan Paulus kemudian bisa melihat bahwa Akar pemasalahan di jemaat di Korintus ini Adalah tentang flesh, tentang daging Nah kalau kita baca di ayat 1 Pasal 3 ayat 1 dikatakan demikian Pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu Seperti dengan manusia rohani Tetapi hanya dengan manusia duniawi Kemudian kita lihat lagi di ayat 3 Karena kamu masih manusia duniawi Sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan Bukankah hal itu menunjukkan kepada kamu manusia duniawi Dan hidup menurut pola manusia Kalau terjemahan dari bahasa aslinya Bapak Ibu sekalian yang lebih cocok Lebih cocoknya adalah hidup berdasarkan kedagingan Shark, daging gitu ya Jadi di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya Ada kita yang namanya kita punya Keinginan daging kita yang masih keluar Yang ingin dipuaskan Contohnya kita ingin dihargai Kita ingin dipandang penting Kita ingin dipuji Nah itu bagian dari shark, dari daging kita Dari keinginan daging kita yang ingin muncul keluar Dan Paulus kemudian melihat bahwa Akar pemasalahan dari konflik yang ada di jemaat Korintus itu adalah Kamu itu masih hidup di dalam daging Padahal seharusnya kamu ini adalah ciptaan baru Nah saudara sekalian surat ini ditujukan bukan untuk orang yang belum kenal Kristus Tetapi surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus yang sudah mengenal Kristus Yang sudah Paulus beritakan tentang Injil Tentang kabar baik itu Mereka sudah menerima Kristus Mereka sudah diajarkan lebih kurang 1 tahun 8 bulan di dalam pengajaran tersebut Namun ternyata Paulus mendengar ada konflik Ada perselisihan Ada iri hati yang terjadi Kemudian Paulus mengatakan Kamu itu loh masih hidup Berdasarkan keinginan dagingmu Sehingga muncullah iri hati Muncullah perasaan perselisihan yang ada Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita juga melihat bahwa sebenarnya Hampir mirip dengan kenyataan Kenyataan kehidupan bergerja saat ini Bapak Ibu Sekalian Lalu kali saya berjumpa dengan teman lama saya Yang kami sudah ketemu itu mungkin sekitar 22 tahun Eh 20 tahun lebih kami tidak ketemu Saya ketemu begitu ya Dia pelayanan di gereja lain Dan dia menceritakan begini Tahu gak gereja saya itu bersumber dari gereja A Dari gereja A Kemudian gereja A kemudian ada kelompok yang kemudian keluar Bentuk gereja B Nah gereja A nya masih ada Dari gereja B ini lahir lagi gereja C Lahir lagi gereja D Kemudian dari gereja C ini Lahir lagi gereja E Nah saya itu pelayanan di gereja C itu loh Nah dia mengatakan wah gereja itu memang terkenal sekali Gereja yang suka pertumbuhan alami Bertambah gereja Ada yang mengatakan wah kan baik nih pak Gerejanya tambah banyak begitu ya Gereja tambah banyak Nah satu sisi kita lihat gereja tambah banyak Tapi sesungguhnya maka konflik yang terjadi dari satu gereja ke gereja lain ke gereja lain Itu selalu dibawa Dan orang yang memisah-misahkan diri itu sebenarnya orangnya sama-sama aja begitu Nah kalau kita lihat sebenarnya apa akar penyebab dari ternyata munculnya konflik perpecahan gereja tersebut Tentu ada banyak masalah di gereja sehingga akhirnya gereja itu orangnya bisa konflik Tetapi kalau kita mencoba memikirkan akar dari pemasalahannya itu Maka kita bisa mendapati bahwa itu berkaitan dengan pribadi lepas pribadi Itu berkaitan dengan tiga hal ini Saya ingin memperkenalkan kepada kita ada namanya istilah tritunggal tidak kudus Mungkin di belakang susah kelihatan ya Tapi saya bacakan nanti ya Jadi ada namanya tritunggal tidak kudus Kalau kita sebagai orang percaya kita mengamini ala yang kita kenal adalah ala tritunggal Tetapi sesungguhnya kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan adalah kita menghadapi tiga kekuatan ini Yang bekerjasama dengan apiknya Yang pertama yaitu dunia Yaitu dengan sistem nilai pengaruh sosial anti ala Yang mengubah perilaku berdosa menjadi perilaku yang dianggap normal atau sah Jadi di sekeliling kita Bapak Ibu sekalian banyak nilai-nilai yang kemudian memborbar diri kita Yang kadang kita baca lewat IG, live, tiktok dan sebagainya Itu memunculkan pesan-pesan Pesan-pesan ya Ya namanya bagi anak muda itu kenal namanya YOLO YOLO artinya you only live once Kamu itu hidup hanya satu kali Pertanyaannya betul Kamu itu hidup hanya satu kali, betul What next? Kalau kamu hidup satu kali Maka kalau pernikahanmu itu gak bahagia Yaudah Ganti lagi gitu ya Cerahnya gak apa-apa Nah Kamu itu hidup hanya satu kali Kamu itu harus mencoba menikmati loh Ya masa kamu pacaran dengan satu orang Kemudian sampai seterusnya kamu menikah Begitu Wah rugi Oleh karena itu karena kamu hidup satu kali Maka ayo nikmati gitu Cobalah pacaran dengan beberapa orang yang banyak Nanti kamu tau beda-beda yang dimana Nah ini kan kacau Bapak Ibu Saudara sekalian ya Apalagi dunia mengajakkan lagi hal LGBT Saudara sekalian Wah sekarang kalau kita punya anak perempuan Saya punya anak perempuan sudah mulai masuk remaja Nah mulai diskusi banyak tentang bagaimana Dia mulai suka-suka dengan yang cowok begitu ya Saya anak perempuan ya Kemudian kalau dulu kita mengatakan Wah kalau keluar dengan yang pria Teman cowok hati-hati begitu ya Jaga diri baik-baik gitu Jaga kelakuan dan sebagainya Ingat waktu Tapi sekarang kalau keluar dengan sesama jenis pun Hati-hati juga zaman sekarang ini Kenapa? Pengaruhnya itu begitu banyak Begitu luas begitu ya Ada seorang kemudian menceritakan Di bangku SMP Kemudian itu ada pacaran Antara sesama murid yang wanita dengan wanita Wah kita ini sekarang ini dibembadir Dengan kenyataan nilai dunia itu Begitu luas dan kemudian itu mempengaruhi Banyak pikiran orang gitu ya Termasuk keluarga kita, anak-anak kita Nah tantangan kita Yang namanya nilai-nilai dunia itu Pengaruh sosial anti-anak itu Terus membentuk kita Memencet kita dalam cetakannya Sehingga lama-lama Kemudian gereja bisa saja Kemudian meneguhkan pernikahan sejenis Itu yang sudah terjadi di Amerika Serikat Nah bagaimanakah Kekuatan yang selanjutnya Yaitu masalah kedagingan Yang kedagingan yang saya beri halik merah Itu berkaitan Berkata bahwa kecenderungan tubuh kita Untuk melawan Allah Pengaruh daging itu selalu menempatkan kita Sebagai pusat Dalam semua peristiwa Semua kejadian Kalau dalam suatu panitia Inginnya kita yang lebih didengarkan Nah bisa jadi begitu Saudara sekalian Kalau kita gak didengarkan Kemudian kita menjadi marah Kejadian dikesal Dan sebagainya Satu kali di gereja di Kalimantan Saya mendengar Ada panitia Natal Wah panitia Natal Kita ini panitia Natal Adakan perayaan Natal Kebahagiaan Natal Kita ini juga menjangkau orang-orang Di bawah untuk bisa kenal Kristus Ketika setelah Natal selesai Ternyata dalam panitia itu Terjadi konflik Pertentangan antara Panitia pada waktu itu Mengakibatkan Ketua panitianya Akhirnya memilih Mundur dari gereja tersebut Pindah ke gereja lain Nah Kenapa bisa terjadi demikian Saudara sekalian Ini kegiatan misi Penjangkauan jiwa-jiwa Melalui Natal Kemudian endingnya Adalah ketua panitianya Mundur dari gereja Pindah karena sakit hati Gak didengarkan Ribut dan sebagainya Sebenarnya kalau kita lihat Itulah sebenarnya Kita punya flash Daging kita Yang ingin muncul Yang ingin terus Didengarkan Dipuji Flash itu bisa berupa Favoritisme Wah saya suka hamba Tuhan A Hamba Tuhan A Ini kalau kotbahnya Bagus Begitu ya Kalau hamba Tuhan B Aduh Gak bisa kotbah Kotbahnya bagus Wah lebih Cocoknya dia itu Hanya main musik saja Begitu Nah favoritisme demikian Adalah bagian dari Kedagingan tubuh kita Yang mencoba untuk Menguasai kita Kemudian Perasaan iri hati Kita Comfort zone Begitu ya Ayolah melayani Ayo melayani komisi Misi Ayo kita lakukan misi Enggaklah Saya kan cukup Sebagai jemaat yang baik Datang Duduk Dengarkan Pulang Peres Sebab kalau Ikut pelayanan Pak Itu banyak konfliknya Daripada konflik Mendingan saya Tidak pelayanan Sebenarnya itu Comfort zone Bapak Ibu sekalian Comfort zone itu Merasa kita Nyaman Dengan Dengan keberadaan kita Kita datang Duduk hanya sebagai jemaat Begitu ya dengarkan Lalu kita pulang Minggu depan datang lagi Itu namanya comfort zone Dan itu memang Kedagingan kita Yang ingin Dipuaskan Dengan kenyamanan Ketika beribadah sekalipun Yang ketiga Ada kekuatan yang Yang ketiga Yaitu iblis Yang pengaruh spiritual Yang kekuatannya Jauh lebih besar Dari para pemimpin Dan juga Menghancurkan Banyak pemimpin Makanya ada pemimpin Kemudian yang ribut Besar Kemudian akhirnya Keluar dari gereja Bikin gereja baru Dan sebagainya Seorang teolog Seorang konsolor juga Bapak David Paulison Kemudian mengatakan bahwa Musuh yang akan Menargetkan anda Iblis ini akan Menargetkan anda Menemukan Memakan Membutakan Mengikat Melumat anda Rasul Petrus pernah Mengatakan begini Waspadalah Karena Iblis itu Seperti singa Yang mengaum-aum Berjalan Berkeliling Akan menelan kita Orang-orang percaya Yang tidak Waspadah Nah saudara sekalian Inilah Si iblis Dia berusaha Mencari celah Dimana bisa Untuk menjatuhkan Nah Kerjasama ketiga Kuasa Kekuatan ini Itu merupakan Kerjasama mereka Itu apik banget Harmonis sekali Mereka ini Bekerjasama Dalam operasi Yang sangat rumit Terkadang Sulit dideteksi Dan sangat Mematikan Kemudian Ketiganya itu Menyuntikkan Kedalam diri kita Suatu persepsi Bahwa kita Lebih superior Kita lebih berhak Kita lebih penting Daripada orang lain Pokoknya segala-galanya Itu kembali ke diri kita Nah Bapak Ibu sekalian Inilah tantangannya Atau akar Dari segala Persoalan Permasalahan Yang kita alami Sebagai umat Tuhan Baik itu Dalam diri kita Baik itu relasi Dengan sesama Para pelayan Dengan majelis Dengan hamba Tuhan Atau dengan siapapun Selalu akan bermain Tiga hal tersebut Nah bagaimana Kita mengatasinya Kita belajar dari Rasul Paulus Kemudian Rasul Paulus Melihat kondisi Jemaat di Korintus Tersebut Yang Membanggakan Golongan mereka Merendahkan Golongan orang lain Akhirnya mereka Konflik satu sama lain Dan Paulus Mengatakan Solusinya Gak ada hal yang lain Selain kembali Kepada Injil Kembali Kepada Injil Yaitu kabar Baik Kenapa Paulus mengatakan Bahwa Ingat Bahwa Injil Adalah kabar Baik Bapak ibu saudara Sekalian Seringkali Orang percaya Itu mengerti Injil itu Untuk orang Yang belum Percaya Injil Injil itu Untuk Yang belum Percaya Yang belum Percaya Kita beritakan Injil Kan komisi Misi Beritakan Injil Yuk kita PI Nah kita Beritakan Injil Bagi Yang belum Percaya Sehingga Mekatu Akhirnya Percaya Pertanyaannya Setelah Percaya Apa butuh Injil Tetap butuh Saudara Sekalian Oleh karena Itu Paulus Kalau kita Baca Surat 1 Korintus Itu Pemasalahan Dalam Kehidupan Berjemahan Itu Banyak Perpecahan Seks Dalam Pernikahan Ketertiban Dalam Beribadah Bersama Sama Paulus Selalu Mencari Akar Pemasalahannya Apa Kemudian Paulus Memberikan Solusinya Solusinya Tidak lain Adalah Kembali Ke Injil Diingatkan Kembali Akan Injil Diberitakan Injil Sekali Lagi Jadi Bapak Saudara Sekalian Injil Itu Bukan Hanya Untuk Orang Yang Belum Percaya Kita Beritakan Injil Kembali Tetapi Setungguhnya Injil Itu Juga Berlaku Dan Sangat Kita Butuhkan Sebagai Orang Percaya Dalam Kedupan Kita Dalam Pertumbuhan Iman Kita Dalam Pembaruan Hidup Kita Sampai Pada Akhirnya Kita Berjumpa Dengan Tuhan Nah Ini Dikatakan oleh Rasul Paulus Bahwa Ingat Kembali Kepada Injil Bahwa Dulunya Kita Ini Kita Mendengarkan Kabar Baik Kita Mendapatkan Kabar Baik Itu Anugerah Keselamatan Setelah Kita Mendapatkan Anugerah Keselamatan Ingat Bukan Cuma Kita Diselamatkan Orang Lain Juga Diselamatkan Dan Tuhan Mau Agar Kita Dan Orang Lain Itu Tanpa Memandang Suku Kemudian Bersama Sama Menjadi Suatu Keluarga Perjanjian Baru Suatu Keluarga Yang Baru Yang Tuhan Bentuk Kemudian Injil Kabar Baik Yang Untuk Menyelamatkan Kita Dan Mempersatukan Orang Percaya Untuk Menyembah Kepada Tuhan Nah Kemudian Paulus Mengajakan Kepada Jemaat Di Korintus Ingat Bahwa Kami Apollos Kepas Dan Paulus Itu Hanya Alat Di Tangan Allah Hanya Alat Di Tangan Allah Kita Bisa Lihat Di Ayat Lima Saudara Sekalian Kalau TB2 Mengatakan Jadi Siapakah Apollos Tetapi Kalau Bapak Ibu Lihat Di TB1 Kalimatnya Jadi Apakah Apollos Apakah Paulus Apakah Kepas Begitunya Nah Kalau Dalam Bahasa Aslinya Terjemahan Ke Bahasa Inggris Ada Memakai Who Who Is Paulus Who Is Apollos Kalau Dalam Terjemahan Inggrisnya Ada Memakai Who Itu Menunjukkan Kepada Orang Ada Memakai What Apa Jadi Ada Yang Mendercermakan Sebenarnya Yang digunakan Itu Apa What Padahal Kita Tahu Apa Itu Kaitan Dengan Benda Dengan Alat Who Itu Kaitannya Dengan Manusia Jadi Jadi Nggak Cocok Kalau Dipakai Tapi Ternyata Dalam Terjemahan Penafsiran Penafsiran Ada Sebagian Pakai Apa Ada Sebagian Pakai Siapa Nah Kalau Kita Lihat Kalau Saya Lebih Setuju Apa Kenapa Demikian Paulus Ingin Mengajarkan Kepada Jemaat Korintus Kami Ini Loh Para Pelayan Tuhan Itu Hanya Alat Hanya Alat Bukan Kami Yang Utama Kami Hanya Alat Makanya Jadi Apakah Paulus Apakah Apolos Kami Hanya Pelayan Pelayan Yang Olehnya Kamu Menjadi Percaya Kemudian Paulus Mengatakan Kawan Sekerja Allah Nah Seringkali Kita Senang Dengan Kalimat Kawan Sekerja Allah Apalagi Dengan Misi Reformasi Misi Kawan Sekerja Allah Tapi Jangan Lupa Kawan Sekerja Allah Kita Ini Bersama Sama Allah Bekerja Sama Dengan Allah Untuk Memberitakan Injil Untuk Memberikan Pertumbuhan Gereja Nah Paulus Kemudian Mengatakan Bahwa Kami Ini Apolos Paulus Kevas Untuk Bekerja Sama Dengan Allah Untuk Memberikan Pertumbuhan Iman Bagi Cemaat Sekali Lagi Kami Ini Alat Walaupun Dikatakan Kawan Sekerja Allah Yang Mimpin Adalah Allah Dan Bukan kami Yang Mimpin Adalah Allah Dan Kami Hanya Mentaati Dan Melakukan Apa Yang Allah Gariskan Allah Berikan Kemudian Paulus Juga Mengajarkan Kepada Jemaat Ayo Pahami Bahwa Dasar Dari Gereja Atau Pusat Dari Gereja Akhirnya Kembali Kepada Kristus Dan Bukan Pada Pelayannya Jadi Gereja Itu Bukan Didasarkan Atau Berdasarkan Bergantung Sepenuhnya Kepada Satu Orang Pelayan Tidak Tetapi Ingat Dasar Dari Sebuah Gereja Dan Pusat Dari Gereja Tersebut Adalah Kristus Bagaimana Kristus Yang Sudah Menjemah Jadi Manusia Mati Bagi Kita Untuk Menebus Kita Menyelamatkan Kita Dan Membentuk Suatu Keluarga Perjadian Baru Untuk Bersama Sama Menjembah Tuhan Itulah Gereja Jadi Paulus Mengembalikan Mengingatkan Kepada Jemaat Ingat Pusat Dari Gereja Itu Adalah Kristus Dan Bukan Para Pelayan Dan Kemudian Paulus Mengajakannya Yang Paling Penting Itu Adalah Allah Yang Memberikan Pertumbuhan Kalau Kita Lihat Ayat Tujuh Karena Itu Yang Penting Bukanlah Yang Menanam Atau Menyiram Melainkan Allah Yang Menumbuhkan Baik Yang Menanam Menyiram Sama Pentingnya Dan Masing-masing Menderima Upanya Sesuah Dengan Pekerjaan Sendiri Jadi Yang Paling Penting Itu Allah Memberikan Pertumbuhan Artinya Kita Sebagai Umat Kacamata Umat Adalah Kita Menyadari Bahwa Semua Hamba-hamba Menga 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 Injil Injil Itu Di Dalam Kehidupan Kita Setiap Harinya Dan Kemudian Kita Boleh Bersama-sama Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Di Gereja Pelayanan Di Gereja Ada Begitu Banyak Dan Begitu Luas Ibu Bapak Sekalian Marilah Terlibat Saya Memahami Dengan Suatu Pemahaman Begini Kalau Seseorang Sudah Mengenal Injil Itu Seutuhnya Mengalami Transformasi Injil Tersebut Maka Dia Tidak Akan Tertahankan Untuk Mengambil Bagian Di Dalam Suatu Pelayanan Apakah Pelayanan Yang Sederhana Sebagai Asya Sesudah Dengan Karunian Dan Talenta Yang Diminikinya Jadi Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Marilah Kita Mengingat Tentang Injil Kembali Dan Dalam Bulan Reformasi Ini Di Bulan Oktober Kita Memperingati Reformasi Ada Lima Sola Sola Fides Sola Scriptura Sola Gracia Sola Dus Kristus Sola Di Doria Namun Kiranya Bukan Cuma Sekedar Pemahaman Tentang Sola Sola Bapak Ibu Sekalian Bukan Cuma Pemahaman Tentang Iman Tersebut Yang Saya Sudah Tahu Setahun Diulangi Terus Tetapi Tidak Berdampak Bagi Kehidupan Bapak Ibu Saudara Sekalian Reformasi Yang Harus Kita Alami Bapak Ibu Sekalian Bukan Hanya Reformasi Yang Zaman Dulu Kemudian Yang Kita Ingat Kita Kenang Zaman Sekarang Tetapi Adalah Reformasi Diri Kita Saudara Sekalian Saya Senang Dengan Statement Dari Bapak Seorang Pastor Tim Keller Gerakan City to City Dan Tim Keller Seorang Pastor Juga Mengatakan Bahwa Kehidupan Orang Kristen Itu Adalah Proses Memperbaharui Mereformasi Metransformasi Setiap dimensi Kehidupan kita Dimensi kehidupan kita Ini sangat banyak Saudara Sekalian Ada Spiritual Psikologis Ada Corporate Sosial Dengan Berpikir Berharap Dan Menghidupi Injil Tersebut Jadi Injil Itu Sebenarnya Suatu Kabar Baik Bagi Kita Yang Sangat Dalam Sangat Luas Untuk Boleh Kita Terus Renungkan Kita Pikirkan Dan Kita Gunakan Sebagai Lensa Di Dalam Kehidupan Kita Saya Terus Mengajarkan Kepada Cemaat Saya Agar Belajar Menggunakan Lensa Injil Di Dalam Kehidupan Kita Di Dalam Relasi Kita Dalam Pelayanan Kita Sehingga Kita Menjadi Kalau Pelayan Dalam Pembinaan Saya Mengatakan Bahwa Agar Kita Menjadi Pelayan-pelayan Yang Tidak Gampang Sakit Hati Karena Kritikan Dari Orang Atau Kita Yang Tidak Gampang Resign Karena Kita Itu Tidak Mendapat Apresiasi Dari Gereja Atau Dari Orang Lain Kita Memilih Resign Gampang Sini Demikian Karena Kita Tahu Bagaimana Kita Menempatkan Sesungguhnya Pujian Apresiasi Yang Kita Ingin Jadi Bapak Tim Kalian Kemudian Mengatakan Injil Itu Harus Diterapkan Pada Setiap Bidang Pemikiran Perasaan Relasi Pekerjaan Perilaku Termasuk Pelayanan Kita Dan Pada Akhirnya Kita Bisa Melihat Bahwa Paulus Mengembalikan Terus Kepada Jemaat Korintus Tersebut Ada Masalah Tentang Perselisihan Kembali Kepada Injil Ada Masalah Terhadap Pernikahan Kembali Kepada Injil Bagaimana Kristus Mengasihi Jemaat Itulah Kasih Yang Para Suami Harus Lakukan Kasih Yang Berkorban Kembali Lagi Kepada Injil Jadi Semua Persoalan Persoalan Kehidupan Rumah Tangga Kalau Bapak Ibu Baca Surat 1 Korintus Dari Awal Sampai Akhir Ada Berbagai Persoalan Paulus Kembalikan Kepada Injil Oleh Karena Itu Kita Mencoba Mengembalikan Kepada Injil Terhadap Semua Persoalan Persoalan Yang Kita Hadapi Bapak Ibu Sekalian Nah Saya Memberikan Contohnya Begini Di Dalam Kedupan Saya Sebagai Pengkotbah Sebagai Gembala Kadang Ada Undang Gereja Pembicara Atau Pendeta Dari Gereja Lain Begitu Ya Jadi Kemudian Ada Pendeta Luar Yang Kami Undang Kemudian Jabat Tangan Pastoral Di Depan Nah Ketika Jabat Tangan Pastoral Di Depan Salam Salam Begitu Ya Kemudian Ada Jerman Mengatakan Wah Terima kasih Bapak Pendeta Pendeta Yang Tamu Terima Kasih Bapak Pendeta Wah Kutbahnya Bagus Sekali Memberikan Penyegaran Mengingatkan Kepada Saya Begitu Wah Sedang Sekali Begitu Saya Yang Di Gimana Bapak Ibu Sekalian Kok Saya Enggak Pernah Dipuji Sama Jemaah Kok Ada Pembicara Tamu Kok Dipuji Begitu Ya Kok Saya Enggak Pernah Dipuji Ya Tapi Bukan Berarti Saya Minta Pujian Dari Bapak Ibu Sekalian Nanti Kalau Salam Salam Saya Ingin Mengisahkan Begini Untuk Saya Sebagai Pendeta Sebagai Gembala Terkadang Kedaringan Kita Itu Munculnya Begitu Cepat Tiba-tiba Aja Muncul Tersedip Dalam Hati Keluar Begitu Masuk Pikiran Saya Kok Saya Enggak Dipuji Nah Itu Artinya Apa Saya Itu Ada Pride Akarnya Apa Akarnya Adalah Pride Kebanggaan Diri Kalau Mumpamanya Wah Dipandang Kotbanya Bagus Pertanyaannya Kalau Enggak Ada Yang Terima Kasih Kotbanya Membekati Begitu Apakah Itu Artinya Harga Diri Saya Rendah Direndahkan Serendah Rendahnya Ya Enggak Begitu Saudara Sekalian Jadi Saya Terus Begumul Belajar Untuk Mengingat Kembali Kepada Injil Kenapa Kedagingan Kita Itu Begitu Cepat Keluar Kemudian Mencoba Masuk Di Pikiran Kita Nah Kalau Ada Perasaan Perasaan Demikian Langsung Kita Counter Langsung Kita Kembalikan Kepada Injil Kita Harus Mengalami Pembawaan Injil Dalam Arti Kata Kita Mengingat Kembali Ia Kenapa Saya Pengen Dipuji Orang Karena Perancaya Saya Tempatkan Dari Pujian Orang Karena Saya Ingin Approval Apresiasi Dari Orang Nah Padahal Kita Menyedari Bahwa Orang Itu Bisa Berubah Ada Orang Memuji Juga Macam Motivasinya Begitu Ya Ada Yang Tulus Ada Yang Tulus Segedah Pujian Dan Sebagainya Nah Marilah Kita Belajar Menempatkan Pujian Itu Bukan Kepada Orang Lain Pride Kita Tetapi Kepada Kristus Maksudnya Begini Kristus Itu Sungguh Sudah Mengasih Kita Sedemikian Rupa Dia Mau Mati Bagi Kita Menyelamatkan Kita Bukan Cuma Itu Dia Memperbarui Hidup Hidup Memimpin Hidup 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 Perjalanan Hidup Kita Dari Sekarang Ini Sampai Seterusnya Nanti Ketika Kita Berjumpa Dengan Dia Itu Diberikan Penggenapan Keselamatan Itu Dengan Kemuliaan Masuk Di Dalam Kerajaan Surga Jadi Kristus Itu Sungguh Sudah Mengasih Kita Begitu Menghargai Kita Kalau Kristus Sungguh Menghargai Kita Kita Enggak Perlu Mencari Penghargaan Dari Orang Lain Ada Kalian Juga Pelayan Tuhan Begitu Singer Begitu Singer Begitu Kemudian Dikritik Wah Siapa Itu Suka Sekali Tampil Di Depannya Padahal Suaranya Enggak Begitu Bagus Kita Yang Singer Dengar Waduh Saya Udah Capek-capek Datang Latihan Dikritik Orang Begitu Kalau Begitu Saya Tidak Mau Lagi Jadi Singer Cuti Dulu 6 Bulan Biar Tau Rasa Bahwa Gereja Itu Kekurangan Singer Wah Jadi Dia Menunjukkan Pride Dia Dan Dia Ingin Mendapatkan Apresiasi Ketika Tidak Mendapatkan Itu Dia Menjadi Marah Kemudian Dia Pengen Resign Nah Kita Setelah Mendengarkan Ini Mungkin Pelayan Tuhan Diharapkan Tidak Diharapkan Resign Jadi Begitu Jadi Kita Akhirnya Deal Dengan Diri Kita Perasaan Perasaan Kita Demikian Begitu Ya Itu Beberapa Contoh Yang Saya Berikan Kepada Kita Mari Kita Terus Mengingat Bahwa Pujian Yang Kita Cari Itu Bukan Dari Manusia Tapi Dari Kristus Kristus Itu Sungguh Sudah Menyayangi Kita Sedemikian Rupa Marilah Kita Arahkan Kembali Kepada Injil Arahkan Kembali Kepada Injil Nah Terakhir Saya Menutupnya Dengan Seorang Teolog Bernama Jerry Bridge Kemudian Mengatakan Bahwa Preach The gospel To yourself Everyday Sebagai Kawan Sekerja Allah Kita Senang Dengan Istilah Kawan Sekerja Allah Artinya Kita Bersama Dengan Allah Mengerjakan Misi Allah Bagi Dunia Ini Untuk Bisa Mengabahkan Injil Tapi Bukan Cuma Mengabahkan Injil Memberikan Pertumbuhan Iman Kepada Orang Tersebut Dia Menjadi Murid Kristus Dan Pada Akhir Ini Dia Bisa Menjadi Murid Yang Memuridkan Orang Lain Nah Kita Harus Mengingat Bahwa Kita Harus Memberitakan Injil Itu Terhadap Diri Kita Setiap Harinya Caranya Gimana Pak Caranya Yang Pratis Begini Saya Sering Mengatakan Kepada Oma Ketika Di Komisi Wanita Saya Mengatakan Oma Siapa Yang Anak Oma Itu Jarang Sekali Kunjungi Oma Maksudnya Anaknya Di Kota Jarang Sekali Kunjungi Angkat Tangan Beberapa Orang Oma Oma Iya Pak Saya Datang Cuma Sekali Setahun Yang Lain Mikir Gimana Lalu Tetangganya Ngomong Lagi Anak Kamu Tidak Sayang Sama Kamu Waduh Kasian Kamu Ya Yang Dirasakan Apa Perasaan Longso Perasaan Saya Dikasihkan Saya Ini Tidak Dikasihi Anak Saya Saya Tidak Dicintai Anak Saya Akhirnya Hidupnya Itu Susah Sekali Gitu Gak Ada Sukacita Hilang Sukacitanya Padahal Tiap Tahun Anaknya Kalau Datang Itu Ngajak Mamanya Itu Pergi Jalan Kemana Beli Ini Itu Hilang Sukacitanya Kenapa Tetangganya Ngomong Itu Anak Kamu Tidak Sayang Sama Kamu Nah Saya Mengatakan Begini Kita Kembalikan Kepada Injil Maksudnya Apa Ingat Perasaan Disayang Kita Itu Marilah Kita Tempatkan Bukan Karena Orang Lain Menyayangi Kita Maka Kita Merasa Disayang Bukan Karena Anak Kita Datang Sekali Setahun Maka Kita Merasa Gak Disayang Begitu Ya Enggak Perasaan Kita Rasa Disayang Dikasihi Oleh Kepada Kristus Yang Sudah Menyayangi Kita Mengasihi Kita Bahkan Mati Bagi Kita Disanalah Kita Menempatkan Rasa Sayang Yang Benar Saudara Sekalian Jadi Kita Perlu Tiap Hari Mengkodbakan Injil Itu Atau Mengingat Injil Itu Iya Kristus Sudah Mati Bagi Saya Saya Disayang Oleh Tuhan Walaupun Ini Anak Saya Tidak Sayang Saya Tidak Kunjungi Saya Walaupun Suami Saya Berlaku Kasar Kepada Saya Kemudian Tidak Menupport Biaya Ekonomi Kebutuhan Keluarga Menelantarkan Saya Tapi Biarlah Itu Urusan Dia Dengan Tuhan Bagian Saya Saya Tahu Bahwa Ada Tuhan Yang Sudah Sayang Kepada Saya Sudah Mati Berkorban Bagi Saya Dan Itu Cukup Bagiku Nah Itu Beda Perasaannya Bapak Ibu Saudara Sekalian Kita Akan Merasa Tenang Kita Akan Merasa Damai Begitu Ya Kita Dimampukan Menjalani Hidup Ini Jauh Lebih Baik Lagi Nah Oleh Karena Itu Beritakanlah Injil Setiap Harinya Martin Luther Dalam Satu Tudusannya Mengatakan Begini Saya Mengkotbakan Injil Setiap Hari Kepada Diri Saya Karena Saya Lupa Setiap Hari Ketika Kita Menghadapi Berbagai Macam Persoalan Hidup Kita Suntuk Pikiran Kita Merasa Nggak Ada Jalan Keluar Kita Merasa Kita Itu Nggak Disayang Sama Keluarga Kita Merasa Diterlantahkan Ingat Kembali Kepada Injil Itu Akan Memberikan Kita Kekuatan Kemampuan Pengharapan Menjalani Hidup Ini Dengan Segala Tantangan Yang Ada Kotbak Kalah Injil Di Dalam Hidup Kita Setiap Harinya Amin Kita Masuk Di Dalam Doa Bapak Dalam Kerajaan Surga Kami Menyadari Bahwa Kami Butuh Injil Sebagaimana Paulus Terus Mengingatkan Mengkotbahkan Injil Kepada Jemaat Di Korintus Mengembalikan Pikiran Perasaan Perasaan Mereka Kepada Injil Dan Biarlah Kami Juga Sebagai Anak Muh Tuhan Juga Mengkotbahkan Injil Di Dalam Diri Kami Setiap Harinya Kami Mengarahkan Perasaan Kami Pikiran Kami Kembali Kepada Injil Kepada Kabar Baik Kepada Kristus Yang Telah Mati Mengasihi Kami Sedemikian Rupa Menghargai Kami Sedemikian Rupa Bahkan Mengangkat Kami Menjadi Anaknya Terima Kasih Tuhan Dan Biarlah Kebenaran Ini Memberikan Kami Kelegaan Memberikan Kami Kekuatan Semangat Pengharapan Untuk Menjalani Hidup Kedepan Kami Dengan Segala Tantangan Yang Ada Terima Kasih Tuhan Tepujilah Namamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Saya Kembalikan Kepada WL